Terima kasih. 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 sekolah minggu oh ya ada juga baik gimana sih perasaannya bisa kumpul dengan orang-orang kesayangan apalagi sekarang sudah agak serang apa apa lebih bebas ya agak kita bisa berkumpul dengan orang tua dengan kakek nenek oma-opa ya kan Nah apalagi bisa makan bersama walaupun gue masih terbatas ya luar biasa pasti orang tua kakak adik teman-teman senang kalau kalian juga sayang dengan mereka kakak yakin juga mereka juga sayang dengan kalian juga yuk coba kita kasih senyum dulu yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi mana senyumnya ya baik-baik adik-adik sudah siap alkitabnya yuk kali ini kita mau membaca dari Injil tolong disiapkan dulu alkitabnya yuk Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 Karek akan bacakan untuk kita semua ya Yesus diurapi di Betania 6 hari sebelum pasca Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara 4 orang mati disitu diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus maka Maria mengambil setengah kati minyak narwas temurni yang mahal berharganya lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbab di seluruh rumah itu tetapi Judas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin melainkan karena ia adalah seorang pencuri ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya maka kata Yesus biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penghuburanku karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu hari ini adik-adik tokoh Alkitab yang akan kita pelajari adalah seorang perempuan dia sangat sayang dan hormat dengan Tuhan Yesus siapa ya? ketika Tuhan Yesus singgah ke rumahnya berkunjung ke rumahnya Maria sangat betah dia mendengarkan semua ajaran dan cerita dari Tuhan Yesus siapa tokohnya sudah disebut? ya tokohnya adalah Maria Maria adalah seorang murid yang taat sehingga Tuhan Yesus senang dengan apa yang Maria lakukan Maria yang mana ya? kita simak lagi suatu hari Tuhan Yesus singgah ke betannya kota di mana Maria tinggal Maria tinggal bersama dengan saudaranya yaitu Marta dan Lazarus oh Maria yang tokoh kali ini adalah saudaranya siapa? Marta dan Lazarus ketika mengetahui Yesus akan datang ke rumahnya Maria kemudian mencari barang yang sangat berharga yang dimilikinya untuk diberikan kepada Yesus apakah barang berharga itu? Kangrek juga punya barang berharga ini dia ini adalah minyak wangi seperti dengan sama dengan Maria dia memiliki minyak yang sangat berharga minyak itu sangat mahal harganya seharga 300 binar 300 binar itu berapa ya? kalau saat ini 300 binar itu sama dengan 45 juta rupiah itu mahal atau murah? mahal sekali ya apakah Maria tidak sayang dengan minyak yang mahal itu? tentu tidak kenapa? karena Maria sangat menyayangi Tuhan Yesus kita simak lagi di ayat yang ketiga Kangrek akan bacakan maka Maria mengambil setengah kati minyak narwas temuri yang mahal harganya lalu meminyakinya kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbab di seluruh rumah itu ini ada gambar bagaimana Maria meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya nah adik-adik siapa yang tadi dari awal bilang sayang sama kakak atau adik tapi masih sering berebut mainan jika kalian sayang dengan adik atau kakak sayang dengan teman-teman maka kalian juga harus berani mengalah bagaimana contohnya kak Angrek akan sebutkan yang pertama contohnya bergantian ketika memakai mainan kalau main bersama harus bergantian yang ada adiknya atau dengan kakaknya yang kedua belajar bergiliran ketika menonton televisi jadi tidak rebutan remote yang ketiga contohnya bergantian menggunakan handphone ketika main game atau nonton Youtube nah siapa yang sering nonton Youtube nah gantian main HPnya oke yuk kak Angrek mau ajak kita coba meniru sikap Maria karena sayang kepada Tuhan Yesus dia rela memberi minyak yang mahal harganya adik-adik semua nilai Kristiani apa yang kita pelajari hari ini dengan Maria menuangkan minyak uang yang mahal harganya ke kaki Tuhan Yesus karena ia sangat sayang kepada Tuhan Yesus karena dia tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan meninggalkannya meninggalkan kemana ya Maria tahu bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan ditangkap nah di ayat yang ke 7B di mana Tuhan Yesus sudah mengatakan kak Angrek bacakan lagi ya ayat 7B biarkanlah dia Maria melakukan hal ini mengingat hari penguburanku kalau adik-adik ingat kapan ya pelaksanaan Tuhan Yesus akan ditangkap ya pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Gensmani kemudian ada prajurit yang menangkap namun sebelumnya Tuhan Yesus mengandakan perjaman terakhir dengan murid-muridnya disitulah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid apa yang dilakukan Maria saat ini dia meminyaki kaki Yesus itu mengingatkan bahwa Tuhan Yesus akan membasuh kaki para muridnya sebelum ditangkap hari ini pelajaran yang dapat kita ambil adalah kasih sayang dapat diwujudkan melalui sikap rela berkorban sikap rela berkorban ditujukan dalam tindakan mau mengalah dengan orang lain dalam situasi yang tepat amin kita satu dalam doa terima kasih Tuhan Yesus yang baik hari ini kami belajar dari tokoh Maria yang sungguh sayang kepadamu kami pun juga ingin menyayangi orang-orang dan menyayangi engkau lebih lagi terima kasih Tuhan engkau boleh ingatkan kami untuk kami boleh belajar mengalah dengan kakak ataupun adik dan teman-teman kami terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk ibadah hari ini engkau yang memberkati setiap kami haleluya amin halo adik-adik saatnya kita beraktivitas nih kali ini aktivitasnya kita akan sama-sama belajar untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan firman yang sudah kita dengarkan tadi nah kira-kira gimana tuh kak cara kita belajar untuk memberikan yang terbaik hmm sebenarnya untuk belajar memberikan yang terbaik kita bisa ambil dari kegiatan kita sehari-hari dan itu banyak banget tapi kali ini kita akan belajar memberikan yang terbaik melalui celangan digital nah celangan digital apa tuh kak nah kalau gitu yuk mari kita mulai jadi adik-adik memberikan yang terbaik itu adalah salah satu tindakan kasih sayang kita kepada seseorang di aktivitas celangan digital ini kita belajar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan segenap hati kita salah satunya kita bisa membuat pengingat celangan digital dengan menggunakan aplikasi edit atau biasa disebut kanva nah disini aku mau menunjukkan bagaimana cara membuatnya adik-adik bisa minta bantuan ya kepada mama atau papa atau kakak yang memiliki gadget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Persembahan Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 Yang demikian bunyinya Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Persembahan bisa dikumpulkan melalui dua cara Yang pertama, persembahan dimasukkan ke dalam amplop Dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu Kemudian diberikan kepada majelis wilayah masing-masing Cara yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan Dengan nomor rekening 0740-916429 Dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu Atau dapat kirimkan bukti transfer ke majelis wilayah masing-masing Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan memberikan persembahan Yang Tuhan berikan bagi kami di hari ini Bapak, kami mau berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana Agar persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk pelayananmu Bapak Di GKJ Kanaan terkhusus di sekolah minggu Tuhan kami juga berdoa lewat orang tua kami yang sudah Tuhan berikan berkat luar biasa Sehingga kami bisa memberikan persembahan Tuhan Yesus yang berkati orang tua kami Tuhan Agar senantiasa boleh menjadi saluran berkat juga bagi kami dan bagi orang-orang di sekeliling kami Terima kasih Tuhan Yesus Kedalam nama-Mu Tuhan Kami alaskan doa kami Haleluya Amin Terima kasih adik-adik Jaga kesehatan ya Tuhan Yesus memberkati Wah kita sudah selesai dari rumah Anggara Seru baru banget beritanya ya Pak Sesuai dong sama tadi aku bawa-bawa caranya Betul, betul sesuai banget Tapi lebih sesuai lagi dengan lagu yang kita nyanyi gini Wah lagu apa tuh Pak? Lagu apa Kak Anggara? Aku kasih kau dengan kasih Wah Mantap Sesuai, sesuai Maru musik Adik jelasnya adik Disukir ya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.